syafaat agak saya singkat ceritanya nanti itu pak setelah alam ini hancur sehancur hancurnya bumi gempa gunung meletus air laut tumpah ke darat halilintar menyambar planet-planet bertabrakan semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan termasuk malaikat malaikat mati yang tinggal cuma Allah sendirian yang lain hancur semua tinggal Allah sendirian Allah patroli berseru-seru oh hai siapa penguasa hari ini mana Fir'aun yang ngaku Tuhan nongol kalau memang Tuhan mana Abrahat mana Namrus mana itu Benito Mussolini mana itu Adolf Hitler mana itu Usni Mubarak penguasa-penguasa yang aku berkuasa nongol kalau memang penguasa tak ada yang jawab Pak semua sudah rebah Allah lalu berkata la ilaha illa ana ternyata tidak ada Tuhan lain selain aku Allah sombong waktu itu kalau Allah sombong itu pantas um hadisku sih mengajarkan al-kibriya ulibasi sombong itu pakaian ku kata Allah cuma aku yang pantas pakai kamu manusia gak pantas pakai pakaian ku kebesaran um pakaian Allah mau dipakai sombong itu pakaian Allah cuma Allah yang pantas pakai nanti itu yang pertama dihidupkan bukan kita malaikat dihidupkan lebih dulu tiupan pertama malaikat hidup semua diatur panitia akhirat yang nyambut tamu siapa yang pimpin merawih siapa malik siap sediakan neraka aku mau bakar itu bajingan-bajingan tengik yang waktu di dunia gak mau sujud jauh dari ulama tinggal di masyarakat jadi biang kerok sama yatim kejam sediakan neraka baik Ridwan iya sediakan surga aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud dekat dan cinta kepada ulama santun kepada yatim suka menolong orang yang memerlukan pertolongan baik Jibril Mikhail iya ke surga untuk apa ya Rob ambil kendaraan bernama Burog turun ke alam cari dimana kubur kekasihku Muhammad bangunkan dari kuburnya bawa ke surga turun Jibril dan Mikhail cari kubur Nabi orang alam sudah hancur-hancuran jangan cari kuburan cari bangkalan aja gak ketemu bingung dua-dua Jibril sebelah mana kubur Nabi gak tahu Mikhail lalu dua-duanya sujud sujud mohon pertolongan Allah dengan izin Allah terbuka kubur Nabi Allahumma salli'alih wa'ala'alih bangun dari tidur seperti orang bangun dari kubur seperti orang bangun tidur mengusap mata menoleh ke kanan menoleh ke kanan Jibril menoleh ke kiri Mikhail lalu tanya ini hari apa Jibril ini hari apa ini hari yang dijijikan Allah Muhammad ini kiamat kiamat Jibril Jibril kalau memang ini hari kiamat aina umati umat saya mana Jibril umat saya mana Allah karib belum pernah saya lihat di dunia ada satu pemimpin yang begini besar cintanya kepada umatnya seperti baginda Rasul dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita dari dunia sampai akhirat beliau bela kita bangun dari kubur tahu hari sudah kiamat yang pertama ditanya aina umati umat saya mana Jibril kita yang ditanya kalau saya yang pertama dibangkitkan dari kubur lain pertanyaannya ini hari apa Jibril kiamat Zainuddin oh bini saya mana Jibril Nabi gak tanya Khadijah wala Fatimah wala Aisyah aina umati umat saya mana Jibril umatmu iya kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur yang lain masih di kubur oh lalu kita ke surga Muhammad perintah Allah perintah Allah sampai di surga seperti orang gak betah Nabi itu resah gelisah mondar mandir mukanya murung yang punya surga kan negur Muhammad labbaik ya Rabb gak enak di surga ya enak kok kamu seperti orang gak kerasan gitu resah gelisah kenapa saya saya teringat umat saya ya Allah umat saya bagaimana nasibnya iya saya sudah enak di DPR eh DPR salah 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 saya sudah enak di surga gaji cukup korsi empuk dapat mobil dinas umat saya yang waktu kampanye kepanasan itu gimana nasib ket Terima kasih.